berjumpa dan panjang lagi ayah bunda, sahabat sukses yang luar biasa kenapa sih penting value proposition ini maka hidupnya sepenting apa sih, sebermanfaat apa berguna gak sih value proposition dalam hidup kita, dalam bisnis kita jawabannya tentu saja saya akan cerita tentang sebuah kisah di tahun 1400 tahun yang lampau 14 abad silam kira-kira ya mau gak dengarkan cerita saya mau atau mau banget nih mau banget mau banget mau banget baik ya, sudah siap ketika di tanah Arab penekanan tekanan intervensi terhadap Rasulullah da'wah beliau itu semakin kuat oleh kaum kafir puresh maka Rasulullah memutuskan insyaallah beliau akan membawa keluarga para sahabat untuk berhijrah dari kota kelahirannya Mekah menuju Madinah nah saat itu intervensi luar biasa tadi tentu saja pemimpin kafir puresh Bang Ber Bang Ber Bang Ber nge-frees ya nge-frees ya oke baik kita tunggu sejenak ya sahabat semuanya kita nantikan Bang Ber lagi Teh mohon izin tanya boleh Teh boleh silakan kalau nggak salah besok masih ada ya masih ada acara paradigma dan pagi ya besok masih ada soalnya di jadwal kan terakhir terakhir oke oke siap oke di laptop saya tertutup saya pindah ke HP ya oke baik kita lanjut ya masih semangat semangat dong semangat semangat pagi tiba-tiba terputus di laptop saya nah kita lanjutin masih bisa share screen nggak masih bisa share screen nggak saya di HP ini di laptop saya lagi muter-muter nggak bisa share screen lagi saya keluar out di zoom-nya out yang di laptop saya bantu share screen Bang oke saya lewat sini saja ya baik sudah siap? siap Bang siap siap sampai di pemimpin kafir Quresh itu menemui menemui Abdurrahman bin Aw hei Abdurrahman bin Aw kabarnya engkau akan berangkat hijrah bersama si Muhammad itu ya begini ya betul sekali bagaimana kalau aku memberikan penawaran kepadamu apa itu? kalau kau tetap stay tetap tinggal di kota Mekah ini maka seluruh asetmu untamu kendaraanmu mobilmu oke seperti itu ya perkabunanmu semua akan aman safe tidak akan kami sita dan tidak akan kami ganggu sedikit pun tapi ingat apa itu kata Abdurrahman kalau kau tetap berangkat bersama si Muhammad itu menuju kota Madinah maka kau tidak boleh membawa sedikit pun harta bendam asetmu tinggalkan semua disini keluargamu untamu kendaraanmu seluruh kekayaanmu kau tinggalkan sekarang juga maka kau tidak akan boleh membawanya kecuali selebar baju yang melekat di tubuhmu begitu kata pemimpin kafir kureish oh begitu ya it's okay I'm okay never mind no problemo begitu kira-kira kata Abdurrahman bin Haw kalian sita kalian ambil seluruh harta bendaku silahkan ambil untaku kendaraanku keluarga aset-asetku silahkan ambil aku tetap akan berangkat bersama Rasulullah menuju kota Madinah silahkan ambil lihat ya kalau orang sudah punya iman di dada dan tohid kepada Allah apapun kendala ia tinggalkan bahkan harta benda ia tinggalkan juga bahkan keluarganya ia tinggalkan juga Masya Allah nah ayah bunda sekalian kemudian berangkatlah atau hari yang dinantikan itu pun akhirnya tiba Abdurrahman bin Auf dan Rasulullah memutuskan untuk berangkat hijrah menuju kota Madinah mereka pun berangkat berangkat sampailah mereka di kota Madinah nah ketika mereka sampai di kota Madinah Masya Allah kaum Al-Sor menyambut dengan sukacita saudara-saudaranya dari kota Mekah dan Rasulullah mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Saat Bin Saat Bin Abi Saat Bin Rabi Al-Ansyari saat pun menemui Abdurrahman bin Auf wahai Abdurrahman bin Auf aku adalah orang kaya yang ada di kota Madinah aku memiliki harta yang banyak separuhnya akan aku berikan kepadamu lalu aku memiliki dua istri maka satunya akan aku berikan kepadamu dan kau nikah secara baik-baik bagaimana dengan tawaranku kata Saat Bin Rabi Al-Ansyari oh terima kasih saudaraku aku tidak membutuhkan itu aku hanya ingin satu hal yang kau jawab kata Abdurrahman bin Auf oh apa itu kata Saat tolong ini kerennya orang ya tolong tunjukkan aku di mana pasar where is the market tunjukkan aku di mana pasar kata Abdurrahman bin Auf ini keren ya kalau orang yang dari hero super crazy sampai menjadi zero dan Israel dia akan menjadi hero lagi karena ini orang punya portfolio dan performa luar biasa jadi seperti yang dikenal di kota Madinah jadi pernah Abdurrahman bin Auf itu curhat sama temannya loh kenapa kamu galau kata sahabatnya ya begini ya aku itu ya kalau mengangkat sebuah batu yang terlihat di bawahnya itu adalah emas dan perak yang terlihat itu seperti itu beda ya kalau dengan kita kalau kita mengangkat sebuah batu yang terlihat adalah bukan emas dan perak tapi adalah sebuah kekecewaan ya mungkin seperti itu beda level kita dengan Abdurrahman bin Auf oke kita lanjut ya sampai di mana tadi pasar saya menunjukkan pasar saya menunjukkan pasar nah orang punya portfolio dan performa yang bagus akhirnya dia pun berangkat ke pasar karena ingat ya karakter atau tipikal orang Mekah itu adalah pedagang sementara karakter atau tipikal orang Madinah adalah pekebun atau petani maka mental pedagang ini luar biasa ia melenggang menuju pasar nah apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf pertama kali ia melakukan riset pasar ia melakukan observasi ia lihat pasar seperti apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di pasar nah akhirnya dapat kesimpulan oh ternyata mereka membutuhkan unta maka dia dapat ada dapat ide nih aha aku akan berdagang unta maka orang yang tidak memiliki apa-apa hanya selembar baju selembar pakaian di tubuhnya ia pergi menemui juragan unta yang ada di kota Madinah akhirnya dia ketemu dan singkat cerita wah juragan unta bolehkah aku berdagang dengan kamu bekerjasama denganmu aku ingin menjadi reseller ya reseller ya penjual unta anda apakah engkau berkenan oh saudaraku dari Mekah silahkan aku sangat senang sekali karena engkau memenjualkan untaku Masya Allah akhirnya mereka mengadakan sebuah perjanjian dan Abdrahman berangkat lagi menuju pasar kota Madinah ia buka lapak ia buka kedai untuk menjual lapak untuk menjual unta tadi karena mentalnya adalah mental pedagang singkat cerita hari ke hari dan sebagainya seterusnya beliau berhasil menjual unta dengan luar biasa sekali dan menjadi referensi bagi orang lain untuk membeli unta di tempat beliau Masya Allah ya baik nah masih semangat ini semangat 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 ini ketika orang yang memiliki value proposition pirtingi saya pertanyaan saya adalah ini misalnya pemilik unta menjual unta seharga 50 juta nah lucunya Abdurrahman bin Aw menjual unta juga seharga 50 juta oke siap di kolom komen chat sorry kolom chatnya juga siapa yang tercepat dan ter paling benar paling cepat dan paling benar menjawab pertanyaan saya ini pertanyaan ketika pemilik unta menjual unta seharga 50 juta memberikan harga 50 juta kepada Abdurrahman dan Abdurrahman menjual seharga 50 juta dari manakah keuntungan bisnis perdagangan unta Abdurrahman bin silahkan jawab dari sekarang yang tercepat dan paling benar silahkan Thelis perhatikan jawaban yang benar nanti kita perhatikan disini oke 30 detik iya 30 detik banyak banget saya sambil main ke laptop saya ya ada tuh sudah ada satu 30 detik bonus level ya 5 detik lagi silahkan yang mau menjawab dua kali juga boleh oke sudah bang oke sudah dapat ya sudah dapat pemenangnya ada belum menurilahi aman oke menurilahi aman oke sebentar baik ya baik jawabannya adalah tali kekang atau tali kekang unta atau tali tambang atau dadung bagi anda yang menjawab itu maka itu adalah insyaallah benar tali kekang tali kekang unta atau dadung sudah ketemu teh Elis nurilahi ada tali unta aja nih bang jawabannya boleh nanti dia beliau pemenangnya ya paling atas tuh tali pemegang unta nurilahi aman oke saya sambil mengitip di atas saya ya lagi ada kak Suhaili ya kak Suhaili nih bang paling atas ada nurilahi aman tuh teh baik oke kita lanjut ya saya sambil lihat ini juga boleh sambil kiri kanan ya oke nah kenapa sih tali kekang unta karena di pasar kota Madinah tersebut itu ketika orang membeli unta itu tidak menggunakan tali kekang jadi mereka langsung bawa dan biasanya kabur gitu loh nah Abdul Mabid Auf karena punya performa yang kuat apalagi tauhidnya kuat iman di dada dan cerdas maka dia punya ide dan gagasan dia membuat tali kekang dari pelepah kurma kemudian dia menjualnya itu maka produk utamanya justru tali kekang bukan untanya bisnis utamanya adalah tali kekang bukan untanya untanya hanya sebagai pemantik sebagai trigger nah ini kalau orang yang cerdas ya ketika beliau berbisnis maka mengapa penting follow proposition ya karena sudah diberikan contoh oleh sahabat Rasulullah sesalam bersama bernama Abdurrahman Bin Auf oke kita lanjut ya oke saya lihat di slide sama di HP oke value proposition nah ayah bunda sekalian value proposition apa sih? nilai yang dijanjikan perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan jika mereka membeli produknya dijanjikan untuk diberikan bukan hanya iming-iming tapi sebuah hal yang benar-benar nyata janji yang ditepati itu kata investopedia kemudian apa berikutnya kata Brad sebuah pernyataan yang menjelaskan bagaimana produk atau layanan Anda dapat memberikan manfaat yang diinginkan oleh pelanggan nah itu ya memberikan manfaat yang diinginkan oleh pelanggan jadi itulah value proposition nilai diberikan dijanjikan dan memberikan manfaat jadi ketika kita memiliki value proposition baik untuk pribadi atau bisnis maka tepatlah Anda akan menjadi the winnernya salah satunya adalah sudah diberikan contoh oleh seorang sahabat yang bernama Abdrahman bin Au nah berikutnya elemen value proposition yang harus dimiliki oleh sahabat semuanya oke saya kasih tiga aja ya yang pertama solusi yang ditawarkan yang kedua alasan orang beli dan berikutnya adalah keunikan nilai tambah solusi alasan keunikan dan nilai tambah oke kita akan bedah satu-satu nah ini ada agrowisata desa nanas tangkit ya kemarin kami komite ekraf bersama pemerintah desa penyulu UKM kemudian BUMDES dan sebagainya akhirnya bersepakat dan kita menjelmakan kawasan ini yang tadinya hanya tempat orang ya pekebun atau petani menghasilkan nanas kemudian harganya itu atau menjadi sebuah komoditi yang harganya murah kemudian kita dapat ide bagaimana kita membuat yang kalau digambar ini adalah sebuah galeri galeri untuk memajang produk UMKM kemudian diatasnya dikasih di rooftop ya untuk selfie-selfie kemudian ada tempat duduk dan sore hari di weekend ini para pemusik anak muda memberikan hiburan nah terciptalah singkat cerita agrowisata desa nanas tangkin nah solusi apa yang ditawarkan bisnis ayah bunda sekalian bisnis itu apapun jasa atau produk anda adalah solusi dari masalah orang kalau anda membuat bisnis tidak memberikan solusi bagi masalah orang itu bukan bisnis jadi kalau orang punya masalah kita kasih solusi this is bisnis maka solusi adalah bisnis adalah solusi dari masalah orang nah kita lihat contoh kasus agrowisata solusi yang ditawarkan yang pertama apa sih ya oh orang-orang yang ingin tetap jalan-jalan tapi waktu terbatas oh pergi ke sini aja oh saya dari Jakarta habis meeting kesana kemari tapi gak sempat foto-foto ada bukti saya pernah ke Jambi gimana ya ada tempat yang bisa ini gak ya saya bisa foto dapat inilah istilahnya tuh udah pernah jalan di Jambi oh ada dengan waktu terbatas anda tapi saya cuma 2 jam oh gampang ini kan deket dari bandara anda gak perlu terburu-buru 2 jam santai banget bisa menikmati destinasi ini oke kita ke tempat sini agrowisata desa dan estangkit karena deket dengan bandara di Jambi waktu terbatas adalah masalah orang dan kita memberikan solusi dengan agrowisata ini yang kedua ada orang-orang yang bosen dengan mal dan ruangan indoor ya ini solusinya solusi ya pergilah ke agrowisata yang ketiga ada orang-orang yang pengen selfie dan washing time foto-foto ya anak muda ya orang tua juga ada yaudah pergi ke sini tempatnya nyamat dan lain sebagainya maka dia memberikan solusi dari masalah orang yang keempat saya kasih contoh ada juga ya orang-orang yang pengen liburan tapi pengen murmur murah meriah karena uang gak ada gak banyak dengan 5 ribu parkir 2 ribu mobil 5 ribu masuk 5 ribu yaudah sangat murah sekali bawa keluarga makan-makan yaudah happy jadi gak perlu buang-buang uang pergi ke mall dan sebagainya jadi ini sebuah bisnis itu adalah solusi bagi orang lain apa yang solusi ditawarkan maka anda memiliki value proposition nah yang kedua yang kedua adalah alasan orang beli strategi untuk menarik pelanggan dan membuat mereka percaya menarik pelanggan dan membuat mereka percaya berikutnya dibuat karena dibutuhkan oleh pelanggan dibutuhkan ya kalau bisnis tidak dibutuhkan pelanggan ya gimana susah untuk membesar dan berikutnya adalah pelanggan merasa tergugah hatinya untuk segera mencoba produk yang ditawarkan atau jasa yang anda berikan jadi tergugah hatinya itulah alasan orang beli sehingga kalau anda punya value proposition maka ini akan menjadi penguatnya untuk customer untuk bisa memberikan keputusan dalam membeli baik oke ya nah ada brand yang namanya baju terakhir apa nih ya apakah undangan gak punya baju jadi kita gak gak punya baju nih ada jasa yang menyewakan baju atau apa ya masya Allah ini biar saya yang buka ya Bang Ruby oke nah apa ya bisnis ini oh dikasih hadiah paket tas dan lain sebagainya masya Allah oke siap-siap pertanyaan saya jawablah yang paling tercepat di kolom chat apakah bisnis dari brand baju terakhir ini silahkan dijawab di kolom chat dan Anda akan mendapatkan satu kaos jakos dari saya saya kirim dari Jabi dan free ongkir silahkan apa bisnis sebenarnya dari brand baju terakhir silahkan masya Allah sudah ada yang jawab wah banyak banget oh sya Allah patut lengkap tercepatnya saya Elis perhatikan siapa yang menjawab paling cepat dan tepat baju koko Bu Halifatul Pak Suranto paket hemat ya 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 oke sudah 30 detik gantungan kunci masya Allah baju 30 detik sarung masya Allah 5 detik terakhir ada yang jawab sarung ya bang ya baju santai masya Allah oke selesai 5 detik oke 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 sudah ada yang menang oke ya jawabannya adalah ya boleh di next di next lagi bang Robby kain kafan bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan kan kedinginan seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan kan kedinginan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah amin 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 ya robbal amin dalam keadaan husnul khotimah amin ya robbal amin sudah siap bapak ibu apakah sudah siap harus siap maksud saya apakah sudah siap untuk belajar kembali ya memang aku agak menegangkan ya sesi ini ya masya Allah ya bismillah jadi bisnisnya adalah kain kafan selamat tadi yang menjawab kain kafan ada sarung ada baju pantai dan sebagainya ini masya Allah nah tagline-nya tagline-nya adalah meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia masya Allah ya meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia jadi persiapan kematian mempersiapkan kematian dengan bahagia inilah ditawarkan oleh brand baju terakhir sehingga orang membeli produk dan jasa mereka karena mereka tidak hanya sekedar menjualkan kafan bapak ibu sekalian mereka tengah menjual sebuah edukasi pelayanan ada kajiannya ada usah tempat bertanya bagaimana bicara tentang Z-Swap bagaimana tentang waris dan sebagainya itu ada kolam yang dibangun oleh brand baju terakhir kalau dia hanya menjual kain kafan banyak sekali di depan masjid raya itu ada toko-toko yang menjual kain kafan dan harganya murah padahal paket ini paling murah 750 sampai 1 juta 500 rupiah lumayan tapi bagaimana dia mengedukasi pasar marketnya bahwa mereka sungguh-sungguh melayani umat dengan bisnis baju terakhir namanya juga beda baju terakhir kenapa dia gak ngomong bisnis kami adalah kain kafan keren atau kain kafan maknyus enggak lucu aja kali ya tapi baju terakhir ini kan membuat sebuah positioning branding yang kuat sekali nah masya Allah nah masya Allah begitulah bisnis yang diolah oleh orang yang smart dan dia langsung punya iman di dada dan tawhid yang tinggi kepada Allah sehingga lahirlah brand baju terakhir oke kita lanjut baik yang ketiga yang terakhir adalah keunikan dan nilai tambah masya Allah lihat foto disini kepalanya plontos seorang biksu saya mau tanya kalau seorang biksu saulin yang anda tahu mereka punya rambut atau kepalanya botak silahkan jawab di kolom chat kalau biksu saulin umumnya kepalanya punya rambut atau botak botak ya bang firdaus ya oke botak bu holy ya botak enggak punya rambutnya ya betul bu pipin Jakarta Pusat bu afriani botak yes botak kita sepakat nah saya akan cerita sebuah kisah yang kedua mau dengarkan cerita mau atau mau banget jawab di kolom chat mau banget ya oke duduk yang rafi oke baik Alkisah Syahdan ada sebuah pabrik ada sebuah perusahaan besar dimana pabriknya menghasilkan sisir sisir ini berkualitas sangat baik sekali nah disana singkat cerita supervisor mengumpulkan tiga salesman terbaik mereka kemudian ketika dihadapan mereka ia pun berkata wahai salesman ku kita melakukan ekspansi pasar ke sebuah tempat dan setelah aku riset ternyata pasar itu adalah sebuah padepokan biksu solin yang berisi para pendekar silat nah kira-kira siap gak siap ya kalian harus siap gitu kan dan aku mengutus kalian untuk berangkat ke sana barang siapa yang mampu untuk menjual yang paling banyak menjual sisir paling banyak maka aku akan memberikan bonus insentif reward yang luar biasa oke are you ready akhirnya berangkatlah ke tiga salesman tadi menuju padepokan biksu solin yang berisi para pendekar silat nah untuk sahabat ketahui bahwa padepokan ini adalah padepokan yang sering dikunjungi wisatawan bahkan kira-kira hampir seribu wisatawan yang datang setiap harinya cukup banyak nah singkat cerita salesman A membuka lapat kemudian dihamparkan sisirnya kemudian dia dengan diam saja menunggu wisatawan untuk datang membeli sisir singkat cerita di sesi akhir dia berhasil menjual lima buah sisir saja beralih pada salesman yang kedua salesman kedua ini membuka lapat menghamparkan sisir dan dia berteriak lebih lantang dan nyaring sisir, sisir silakan bapak ibu kakak ini sisir daripada pokan kami untuk menjadi oleh-oleh bagi anda semua nanti bisa jadi kenang-kenangan di kampung halaman singkat cerita di sesi terakhir ia berhasil menjual lima puluh buah sisir nah beda lagi nih ya dengan salesman yang ketiga lebih smart lebih extraordinary people punya value proposition pembeda dia gak langsung menjual buka lapat seperti salesman satu dan dua maka dia pergi ke yang punya otoritas siapa yang punya otoritas di padepokan ini maka aku datang ke sana dia pun datang dan menemui kepala biksu wahai kepala biksu aku ingin bekerja sama dengan kamu aku ingin menjual sisir ini disini apakah engkau berminat oh ya bagaimana itu ya akhirnya mereka bercakap-cakap bahwa keuntungan ini nanti untuk sebagian untuk padepokan dan kalian tidak perlu mengeluarkan uang cukup kami saja yang penting kata si salesman yang ketiga saya hanya minta di sisir anda itu ditanda tangani oleh tuan guru kepala biksu tanda tangan yang asli nah kemudian saya minta tolong yang menjaga lapak dan memasakkan nanti adalah para pendekar biksunya jadi itu saja permintaan saya oh ok gak masalah ya sepertinya mudah oke singkat cerita dibukalah lapak dan para pendekar biksu tadi yang menjual sisir wah kepada wisatawan sisir sisir ayo sisirnya ada tanda tangan kemudian juga tanda tangan asli kepala biksu loh ya dan ini bisa menjadi oleh-oleh bapak ibu sekalian silahkan silahkan wah luar biasa ya karena ini punya nilai unik dan nilai tambah maka alhamdulillah terjualah 500 buah sisir 5 sisir 50 dan yang salesman yang ketiga 500 sisir super sekali kata kak Reka Kania masya Allah kenapa inilah orang memiliki fairly proposition keunikan dan nilai tambah ya bisnisnya ya personalnya maka produk atau jasa Anda memiliki keunikan dan hal menarik apa diferensiasinya pembeda melalui pesaing kita jangan gitu-gitu aja mesti berbeda dengan pesaing Anda baik Anda menjadi personal ataupun menjadi atau memiliki maksud saya bisnis berbeda dengan pesaing Anda maka Anda akan menjadi the winnernya berikutnya punya daya pikat nilai tambah apa tadi nilai tambahnya tanda tangan kepala biksu yang itu mahal sekali asli loh daripada epokan oke oke baik suara saya pasti kedengeran tadi ada yang bilang suaranya mati aman berikutnya nah itu ya keberhasilan dari salesman yang ketiga nah untuk terakhir adalah latihan oke latihan yang pertama ada sebuah nenas saya jelaskan disini nenas madu namanya ananas komusus varietas dari Brazil ukuran lebih besar rasa lebih manis dibandingkan varietas nanas queen karena nanas queen lebih kecil ya segar tanpa menggunakan pesticida pakai organik nah kita bantu yuk kalau ada teman kita yang menjual nanas madu ini yang dari Brazil ini kira-kira apa ya value proposition nanas madu ini ya oke apa value proposition nanas madu boleh diklik sekali Bang Roby oke ops sudah oke silahkan bantu jawab para audiens yang terhormat di kolom chat apa kira-kira kalimat atau kata dari value proposition nanas madu sehingga customer atau pelanggan akan dateng nih oh bervitamin ibu ngesti kak ngesti masya Allah keren bervitamin ada lagi yang lain oke manis good panji tampan tiada cara sedunia sangat bagus buat tubuh Kak Nasrita masya Allah good dari luar negeri Pak Suranto selalu keren di hati muda di bawah Pak Muhammad Ridho Pak Yukumbu masya Allah manfaat dasyat good yes keren-keren tanpa pesisida iya Pak Suhartoyo tanggerang nanas Brazil besar dan manis kata Kak Dian pupuk organik masya Allah betul-betul-betul-betul semua ini jawabannya next Kak Robi lebih besar lebih manis segar alami tanpa pesisida next ditanam dan diolah oleh petani rakyat betul sekali boleh tadi di jawab itu buah lokal rasa global nanas Bangkok buah yang ditanam di lokal tapi rasa Brazil bebaskan asam urat masya Allah luar biasa nah itu contoh bagaimana kita membantu value proposition bisnis teman kita bisnis nanas madu walaupun komoditi ya saya bermazab bermazab ekonomi kreatif kalau komoditi itu gimana ya itu mudah diatur oleh pasar harganya ditentukan tapi kalau kita memberikan sedikit sedikit sentuhan seperti ini nah nanasnya next bang Robi nanasnya dikasih labeling nah labeling ini menjadi pembeda ketika dia masuk hypermuth dia akan menjadi lebih mahal lagi gitu ya kalau nanas yang ada itu ya nanas queen itu dijual tuh 1.500 100 pieces sangat murah sekali nanas yang tidak punya harga diri kalau komoditi seperti itu tapi ketika dia menjadi produk olahan maka dia punya harga diri ya maka miliklah harga diri itu ya agar kita menjadi pembeda dan pemenang baik berikutnya bang Robi next slide saya di laptop juga next slide nah terakhir latihan kedua sahabat saya di Jambi punya namanya brand nasi kepal beladas ya beladas gitu ya nah kita bantu yuk kira-kira apa value propositionnya sehingga beliau berhasil menguatkan image-nya positioning kepada customer-nya dia menjadi pembeda nah nasi kepal ini mungkin idenya dari Korea Selatan ya tapi ini menjadi lebih makanan kekinian oke silahkan dijawab di kolom chat kira-kira yuk kita bantu oh praktis dan higienis Chandra Irawan Kak Nasrita rasa enak gizi lengkap good apa lagi ya apa value propositionnya wah keren-keren ya nasi kepal beladas mudah disantap good Pak HR Waldi Kak Kak Ahmad instan sedap good betul sekali Pak Makasan Bu Afriani simple bisa dimakan dimanapun yes Kak Cut mudah dibawa dan kenyangin yes Bu Elia gampang dibawa dijamin nikmat Kak Reka produk kekinian gizi lengkap Masya Allah betul sekali tahan lama Kak Farij Kak Widi rasanya enak good harga terjangkau yes terima kasih gak perlu repot masak Kak Pipin oke luar biasa bisa dibawa jalan-jalan oke banyak sekali nah next Kak Robi betul jawabannya untuk berpergian praktis ekonomis pas buat sarapan Masya Allah ternyata berkembang ini apa ide-idenya praktis ramah dikantung dikantung tanpa MSG kemudian juga adalah rempah pilihan Masya Allah dan makan kenyang tanpa takut lapar Masya Allah nasi fila bervitamin nasi kepal tempo dulu Masya Allah nah ketika kita bisa menemukan family proposition bisnis kita maka kita bisa lanjutkan apa namanya positioningnya untuk melekap di kepala customer kita Insya Allah ini akan menjadi pembeda dan akan menjadi pemenangnya atau the winning gitu ya dalam percaturan bisnis yang kategori yang sama oke ayah bunda sekalian Masya Allah di akhir sesi ini tentang value proposition maka saya akan menguatkan saya akan menguatkan miliki value proposition dalam bisnismu agar punya nilai tambah menjadi pembeda dan dibutuhkan oleh pelanggan sebagai solusi masalah mereka miliki value proposition nilai tambah pembeda solusi bagi masalah mereka maka Anda akan the winning menjadi pemenangnya Insya Allah seperti itu dan mudah-mudahan ini bermanfaat dari materi saya mungkin nanti akan ada diskusi ikan sepat ikan gabus makin cepat makin bagus terima kasih mohon maaf kalau ingin bila tv walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati